Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Video Grand Prix sudah masuk babak kelima Babak penyisian grup kawan setelah hari jedah kemarin Dan sudah ada satu pemain yang sudah memastikan diri Melaju ke babak semifinal Yaitu Levon Aronian dari grup C Walau masih menyisakan satu babak lagi Tapi pagi ini kita tidak akan ulas gamenya Levon Aronian Melawan Vision Camer tadi malam Tapi kita akan ulas gamenya Chess Samurai Ikaru Nagamura Versus Alexander Grishuk Langsung kita ke atas papan kawan Pada pertandingan pertama mereka kawan Mereka bermain dengan Gambit Menteri diterima Tapi pada game kedua ini Kita temui permainan Kings Indian Defense Dari Alexander Grishuk yang pegang hitam gantian kawan Pion D6 dan Gajah E2 Rokade oleh Grishuk dan Gajah E3 Ini adalah variasi Averbach Yaitu variasi yang dipopulerkan oleh Yuri Averbach Yang kebetulan kemarin Averbach ini berusia 100 tahun kawan Atau berulang tahun ke 100 nya Yang merupakan satu-satunya Grandmaster yang paling tua Untuk saat ini yang masih hidup Oke kita lanjut ke permainan Dan pada posisi ini banyak sekali pilihan bagi hitam Untuk melanjutkan langkahnya Pilihan utama Pion E5 Kuda C6 atau Pion C5 Kuda D7 Kuda A6 atau Pion A5 Pada posisi ini kawan Di langkah kelimanya Alexander Grishuk sudah kebingungan Ingin bermain dengan variasi apa Dia kurang lebih berpikir selama 16 menit pada posisi ini Yang akhirnya melanjutkan dengan lajur utama atau jalur utama Pion E5 Dibalas dengan Pion D5 Kuda A6 Pion H4 Untuk cepat-cepat membongkar struktur via cento hitam kawan Dan coba lihat dengan dukungan Gajah, Menteri, serta Beteng Pion ini siap didorong untuk membongkar Pion-Pion hitam ini Kuda C5 oleh Alexander Grishuk Mengincar Pion Terlebih dahulu dilindungi oleh Menteri C2 Sekarang Pion C6 Dan di sini Pion H5 Oleh Nakamura Pion C pukul Pion D5 dipukul balik oleh Pion C Terbuka lajur C Bagi kedua Beteng ini nanti kawan Bisa ditempati bertarung nanti di lajur yang terbuka Dan Menteri Hitam A5 Mengepin kuda Selanjutnya salah satu kuda ini pukul Pionnya ada di peta E4 Di sini terlebih dahulu Pion tetap didorong oleh Nakamura Untuk mengancam Gajah Setelah Gajah mundur Barulah Pion F3 dimainkan oleh Nakamura Coba lihat struktur bangunan Pion-Pion putih ini cukup bagus di peta pusat Sangat solid Walaupun di sini posisi Raja Putih masih stuck di posisi pusat kawan Tadi terlihat Nakamura lebih memilih untuk mendorong Pion Sayap Rajanya Untuk menyerang langsung di Sayap Raja ini Jadi dia kehilangan tempo untuk melakukan rokade Tak tahu lagi kemana dia harus rokade kawan Apakah nanti tetap ada di pusat Atau bagaimana kita lihat saja perencana Nakamura di sini Gajah D7 Melanjutkan pengembangan Mengosongkan peta juga bagi Betengnya di sini kawan Dan Nakamura menggeser Betengnya ke B1 Persiapan menggarbu menteri serta kuda Di sini terlebih dahulu kuda ke A4 Menantang pertukaran nanti kawan Di sini karena sekarang putih tidak bisa Pukul kuda ini karena posisinya masih kena pin Dan Nakamura menggeser menterinya ke D2 Memblokade pin-pinan Dan di sini terjadi pertukaran kuda Dipukul balik oleh Pion B Nakamura tidak ingin memukul balik menggunakan menteri Tidak ingin melakukan pertukaran menteri Di awal-awal di langkah ke 16 ini Dan sekarang pelajur B terbuka bagi Beteng Putih Sedang mengincar Pion B7 Di sini Chris Cuk menarik mundur menterinya ke C7 Dan di langkah ke 16 ini kawan Sudah ada satu game yang sudah pernah mencapai posisi Seperti ini sebelumnya Terakhir kali tahun 2019 Antara Eljanov vs Alexander Demchenko Asal Jerman Di mana Eljanov melanjutkan dengan langkah Pion C4 dan permainan berakhir mis Tapi di sini Nakamura melanjutkan dengan Pion G4 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke 17 ini Posisi Pion ini tujuannya banyak kawan Untuk menghentikan laju Pion F5 Atau manuver kuda ke peta ini Ataupun nanti didorong maju untuk mendukung Pionnya Agar tetap solid di sini nanti kawan Dan Alexander Chris Cuk membalas dengan langkah Gajah mundur ke C8 Sepertinya kuda dipersiapkan lompat ke peta ini nanti kawan Persiapan Pion F5 mungkin Ataupun gajah bergerak untuk keluar dari posisi yang sangat tidak bagus Di sudut papan seperti ini Dan Nakamura melanjutkan kuda H3 Kuda D7 Sekarang kuda ke F2 Dan dilanjut dengan gajah keluar dari penjara ke F6 Dan sekarang Nakamura memutuskan untuk rokade pendek Walaupun terlihat posisi depan rajanya Pion-pionnya ini sudah didorong maju semua kawan Seperti ini Tapi seperti yang kalian lihat Tidak ada ancaman yang cukup serius Langsung mengarah ke sayap raja dari hitam Jadi posisi raja putih sangat nyaman dan aman Pada posisi seperti ini kawan Berbanding terbalik dengan posisi raja hitam ini Dia posisinya juga sangat tidak enak Dengan keberadaan pion putih yang ada di peta H6 ini Membatasi pergerakan gajah ke peta ini Ataupun raja Di sini Alexander Grishuk membalas dengan langkah gajah E7 Persiapan mungkin pionnya untuk didorong maju ke depan Nakamura membalas raja ke H2 Kuda ke C5 Dan di sini kuda ke D3 Lanjut Nakamura menantang pertukaran Ditolak oleh Grishuk memainkan pion B6 Mungkin ingin mengeluarkan gajahnya nanti di sini kawan Dan dibalas langkah pertukaran terlebih dahulu Tidak memberikan kesempatan bagi gajah hitam untuk keluar Dipukul balik oleh pion B Sekarang pion F4 ingin membuka laju F Nakamura Dan direspon atau diterima dengan pion E pukul pion F4 Dipukul balik menggunakan gajah Dan selanjutnya gajah terang ke D7 Tidak jadi menempatkan ke peta ini kawan Karena sudah dikuasai oleh gajah putih Ataupun jika ditempatkan di peta B7 tadi juga kurang bagus Karena sudah diplokade oleh dua pion putih ini Diagonal panjang ini Nakamura sekarang melanjutkan dengan pion C4 Langkah yang kuat kawan untuk memperkuat posisi pionnya Ataupun membuka diagonal peta gelap bagi antisipasi langkah menteri hitam ke peta A5 ini Juga mengosongkan peta bagi menteri bergerak ke peta ini Memberikan ancaman skagmat disini nanti Walaupun engine pada posisi ini tidak menyukai langkah seperti ini tadi kawan Engine menyukai langkah menteri ke peta E3 Atau peteng naik ke F2 Tapi Nakamura membuat langkah keputusan yang sangat bagus menurut saya Untuk memberikan akses bagi menterinya nanti bergerak ke peta ini dan seterusnya Grisuk merespon dengan langkah beteng B8 menantang pertukaran Ditolak oleh Nakamura Menteri C3 jelas memberikan ancaman skagmat Diantisipasi dengan pion F6 dan beteng naik ke B3 Jika nanti terjadi pertukaran beteng masih bisa dibukul balik oleh pion A Dan struktur pion putih nanti jadi bagus kawan Tidak mempunyai pion terpisah di sisi kiri papan Disini beteng naik ke B6 Persiapan mendobel betengnya mungkin Dan dibalas dengan langkah pion G5 Menantang pion untuk membuka diagonal gelap ini Dan ancaman skagmat bisa didapat oleh hitam Beteng F7 Coba mempick up peta G7 ini kawan Dari ancaman skagmat yang bisa didapat oleh hitam nanti Dan gajah C1 sudah jelas mempersiapkan dukungan bagi menteri Di diagonal panjang ini nanti kawan Selanjutnya menteri bergeser ke D8 Disini gajah B2 Lanjut nakamura dan menteri F8 Coba lihat kawan posisi para perwira hitam ini Apalagi menteri gunanya biasanya untuk mendukung serangan Tetapi sekarang posisinya sangat defensif Untuk mempertahankan peta G7nya Dari ancaman menteri putih Selanjutnya raja putih bergeser ke G2 oleh nakamura Untuk menghindari tempus skag yang bisa didapat oleh menteri hitam Jika nanti nakamura memutuskan untuk pukul pion F6 ini Gajah mundur ke D8 Menteri ke F3 Dan gajah terang sekarang mundur ke C8 Hanya membuat langkah menunggu kawan Melihat apa yang akan dilakukan oleh nakamura berikutnya Menteri ke E3 Peteng pukul peteng B3 dipukul balik oleh pion A Dan selanjutnya Gristuk memutuskan untuk membuka diagonal gelap panjang ini kawan Karena merasa disini sudah tidak ada menteri Jadi tidak ada ancaman serius Tapi nakamura sekarang memanfaatkannya dengan menteri bergeser ke C3 kembali Memberikan ancaman skagmat Dan kira-kira untuk membendung ancaman seperti ini Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh hitam kawan Apakah memblok adanya dengan beteng atau gajah di peta ini Tentu ini akan merugikan bagi hitam Dia akan kehilangan satu perwiranya nanti Coba lihat saja mungkin dengan gajah Tetap saja beteng akan berani sikat gajah ini kawan Jika dilanjutkan seperti ini pun Hitam akan tetap kalah kawan Kalah satu perwira Jadi pada posisi seperti ini Alexander Gristuk memutuskan untuk bertukar beteng Pukul beteng F1 Dengan maksud mengosongkan peta F7 bagi pelarian rajanya Apabila ada ancaman skag disini Dan nakamura langsung meluncurkan menteri ke peta H8 kawan Menteri H8 skag tidak terburu-buru pukul balik beteng hitam ini Raja bergerak ke F7 Menteri ambil pion skag Raja ke E8 Menteri ambil pion lagi skag Dan tidak ditutup dengan beteng disini kawan Dia melangkah raja ke peta E7 Jika di blokade oleh beteng disini Pion ini akan didorong dan menteri bersiap menuju peta G8 Gristuk hanya melangkahkan rajanya ke E7 Dan selanjutnya Menteri ambil pion lagi skag Barulah sekarang ditutup oleh beteng Sekarang kita sudah mencapai langkah ke 40 Sisa waktu kedua pemain Alexander Gristuk menyisakan 1 menit 18 detik Dan Hikaru Nakamura menyisakan 54 detik Tapi selepas langkah berikutnya Permainan akan ditambah ekstra waktu kawan Atau tambahan waktu Dan sudah tidak ada masalah waktu bagi kedua pemain Tapi posisi hitam sudah kolaps kawan Dan seperti yang kalian lihat Langkah beteng ke peta F6 ini Menghindari pertukaran tadi kawan Di pukul oleh gajah merupakan langkah kekeliruan Pada posisi seperti ini tadi Jika kalian ingin permainan ini agak lama sedikit Bisa melanjutkan dengan menggeser raja ke peta D7 ini kawan Untuk menghindari skag tadi Dan apabila nanti putih melanjutkan pertukaran menteri disini Ataupun gajah ke peta G4 terlebih dahulu skag Raja bergeser Menteri G7 skag ditutup oleh beteng Menteri pukul menteri dipukul balik oleh beteng Gajah pukul gajah dipukul balik oleh raja Pion H7 dan pion ini bisa promosi nanti Mungkin gajah G5 pion promosi Disikat oleh beteng disikat balik oleh gajah putih Tapi tetap saja kawan secara teoretis Secara perhitungan Putih akan bisa menang dengan variasi seperti ini Tapi putih juga masih butuh perjuangan Untuk merebut pion-pion hitam ini Untuk mempromosikan salah satu pionnya Kebetulan pion-pion hitam ini berada di petak gelap kawan Dan gajah putih pun juga gajah gelap Bisa mendukung untuk merebut pion-pion hitam Pion-pion putih berada di petak terang Jadi sulit untuk direbut hitam Jadi kemungkinan besar putih masih memenangkan permainan Dengan variasi seperti ini pun Tapi Grishuk tadi menutup skag ini Dengan beteng di petak F6 Mungkin dia sudah terburu-buru kejepit waktu kawan Menghitung variasi raja bergeser Sudah tidak memungkinkan lagi Karena waktunya sudah mempet Tapi perlu diperhatikan satu langkah berikutnya Kontrol waktu kedua pemain bisa ditambah lagi Jadi sudah tak ada masalah waktu sebetulnya Ini dimanfaatkan Nakamura mendorong pion H7-nya Dan sekarang raja bergeser ke D7 Langkah terlambat Dan pada posisi ini kawan Merupakan posisi kritis bagi putih Jika putih salah melangkah Maka hitam akan menang Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah kemenangan bagi putih Di langkah berikutnya Tentu bagi yang sudah menonton Pasti sudah tahu Apa yang diperbuat oleh Nakamura di langkah berikutnya Tapi jika yang belum nonton semalam kawan Kalian bisa menebak Langkah putih Langkah kemenangannya Apakah sudah ketemu kawan Langkah mematikan dari putih di langkah berikutnya Untuk memetik kemenangan Apakah kalian menemukan langkah gajah pukul beteng ini Jika kalian menemukan langkah ini Berarti kalian perlu belajar lagi kawan Bukan ini langkah kemenangan dari putih Kemenangan putih adalah dengan menteri G8 Dan ini sudah membuat Alexander Krishuk Menyerah di langkah ke 42 Jika pada posisi ini kawan Kalian pukul beteng ini menggunakan gajah Masih bisa dipukul balik oleh gajah hitam Sekarang posisinya mengancam menteri Mengontrol peta H8 Tidak memungkinkan lagi bagi pion ini promosi Jadi pada posisi seperti ini Menteri G8 adalah langkah mematikan Sudah tidak ada obat lagi Pion ini bisa promosi Kalaupun kalian melanjutkan dengan langkah beteng F2 skak Berharap Raja mundur Dan kalian memberikan ancaman skak mat di sini nanti kawan Pion ini promosi Dan bisa menjaga peta H2 Sekaligus memberikan ancaman Satu langkah pukul pion D8 Dan sudah tidak ada lagi kawan Cara untuk mendapatkan skak di langkah berikutnya Lajur ini pun sudah dikontrol oleh menteri putih Menteri hitam tidak bisa bergeser ke dua lajur ini kawan Sampai disini saya tak perlu lagi melanjutkan permainan Kalian bisa otak adik sendiri Yang jelas putih akan tetap menang dengan dua menterinya Oleh karena itu pada posisi seperti ini Menteri putih bergerak ke peta G8 Chris Juk langsung menyerah Oke itulah kawan permainan dari Hikaru Nakamura Sang Samurai Jatur dari Amerika Dan ini adalah kemenangan kedua dari Nakamura kawan Setelah dia sempat mengalahkan Esi Pengko Dan sekarang dia juga dibuntuti oleh Esi Pengko Selisih setengah poin Butuh satu kemenangan lagi kawan bagi Nakamura Untuk memastikan bahwa dia bisa lolos ke babak semifinal Kalaupun nanti Esi Pengko kalah atau remis Dan Nakamura pun remis Bisa jadi Nakamura yang lolos kawan Kita tunggu saja di babak terakhir Oke semoga permainan dari kedua pemain Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh